Sampai ini halaman 4.17 Ya Allah Iya makanya kebeto Kecepetan bu Halaman 4.13 Oh iya iya Ini halaman 4.13 Aku lihat kok sama Oke Ada Ini macem-macem Bebannya Terus Kita hitung Bisa berdasarkan metode langsung Dan metode cadangan Kalau metode cadangan Dia ada piutang usaha Terus ada cadangan penghapusan Piutang usaha Ini yang tertera di Neraca Ya kan Piutang tempatnya di neraca Apalah barugi Neraca Bukan laba rugi Bukan Apa aliran kas mungkin Neraca Neraca Piutang kan ya Ya Nah piutang ada di Eh kalau pakai cadangan Ada piutang Ada cadangan penghapusan piutang Tapi kalau metode langsung Piutang saja Nanti kerugian Kalau misalnya ada yang tidak terbayar Dia masuk kerugian penghapusan piutang Di pos luar biasa Jadi ada akunnya Coba Ini Iya Ketika piutang usaha Benar-benar tidak terlaki Kalau pakai cadangan Di neraca Itu piutang usahanya 90 Kalau Langsung juga 90 Tapi Kalau pakai langsung Kerugian penghapusan piutang ini Ada di laporan laba rugi Sepuluhnya Ada di laporan laba rugi Tapi kalau yang metode cadangan Sepuluhnya tadi Sudah di neraca Sebelumnya ini 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 Di kurung Pengurangan Bu Bentar judulnya Ini Sampai lagi Apa Bu Alvin yang salah ketik judul Sebentar Sepertinya salah ketik Ini kan kegunaan Iya disini kan Perlengkapan Judul Dan kita sampai 4.13 Itu kan judulnya Beban perlengkapan piutang Apa Bu Alvin salah ketik Kalau yang halaman 4.17 Itu memang ada beban penghapusan di utang usaha Juga ada Ini Ini kita sampai mana Kita ini sampai yang 13 Kalau 13 Jadi berlengkapan Tapi bukan perlengkapan Penghapusan Penghapusan tadi Karena ini Ini beban penghapusan Bukan perlengkapan Misalnya kan enggak ada Jadi modulnya salah ya Rasa-rasanya gitu Karena Dalam kurung aja Penghapusan gitu Penghapusan ini Kan Keterangannya sampai Belakang-belakang juga kan Penghapusan Kalau Sudah lelah Modulnya lelah Itu ya Oke Kalau pakai metode Cadangan Sama Langsung Atau aktual Kegunaan yang jalan ini Memperkecil resiko Kerugian Piutang Karena dari awal Piutang Usaha yang diberikan Sudah ditaksir Terjadi kerugian Jadi kan Kalau kita jual Jual-jual Tapi piutang Kan berarti Konsumen kan belum bayar ke kita Kita belum punya uang Sebagai jaga-jaga Kita cadangkan Sepuluh Ini tadi Nah Dengan metode yang berbeda Penulisannya juga berbeda Kalau metode yang Saksiran Saksiran Cadangannya masuk meraca Langsung masuk Yang ini Langsung masuk Tapi kalau Dia Tidak 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 ada Metode langsung Misalnya Kita kan nyadangkan Sepuluh Tapi kalau Ternyata masih Terlunasi Semua Semuanya bayar Ya sudah Ini tetap seratus Ini tetap seratus Tapi kalau Tidak terbayar Ini jadi sembilan puluh Di sini Ini jadi sembilan Ininya kan Nanti Terrealisasi Ini Ini dipakai Ini jadi sembilan puluh Sepuluhnya kemana Masuk Masuk akun Namanya Akun luar biasa Kan di laba rugi Ada Penjualan Ada biaya Terus ada beban-beban Kalau tidak salah Ada yang agak Terakhir-terakhir Akun luar biasa Itu masuk Masuk akun luar biasa Akun ini Masuk akun luar biasa Bagian itu Terus Beban penjualan Yang berikutnya Adalah Beban turun harga Terjadi karena Taksiran sediaan Turun harga Yang mungkin Disebabkan Keadaan Di bawah normal Jika benar-benar Terjadi Disebut Kerugian Turun harga Yang masuk Pos luar biasa Pos luar biasa Itu berarti Sama seperti Sebelumnya Masuk di laporan Labar rugi Ini contohnya Ada sediaan 100 ribu Kemudian ada Cadangan turun harga Kalau metode Taksiran Pasti ada cadangan Dan itu Masuk neraca Kalau aktual Dia tetap Tidak punya cadangan Kalau metode aktual Masuknya dia Di Laporan Labar rugi Kalau memang Terrealisasi Atau kalau memang Terjadi Penurunan Harga Tuh Oke Terus Selanjutnya Ada beban Komisi penjualan Berguna Untuk memotivasi Perantara Dan pramuniaga Untuk meningkatkan Omset yang dijual Misalnya Menjual Ke Perantara Misalnya Ke agen Dijual ke agen Terus Ngasih komisi Ke mereka Nah ini ada Beban penjualan Semacam itu Terus ada Beban promosi Penjualan Digunakan untuk Memperkenalkan produk Kalau distribusi Memperlancar Arus barang Ke konsumen Nah ini adalah Faktor Faktor Kenapa Ini adalah Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Beban Penjualan Ada Penghapusan Piutang Yang pertama Tadi Beban turun Harga Beban promosi Distribusi Komisi Dan gaji Ini semua Ada penjelasannya Di modul Dan sekarang Kita ke Contoh soalnya Di halaman 4.19 Penyusunan Anggaran Beban penjualan Oke Yang pertama Selama tribulan Satu Dianggarkan Barang yang dijual Sebanyak 10.000 ton Dengan harga 50 rupiah Maka Totalnya adalah 500.000 Dan dijual 80% Kredit Berarti Terjadi Piutang penjualan Sebesar Berapa itu Berapa 400.000 Terus Disitu Ada Beban Distributor Tidak Per tonnya 3 rupiah Komisi Komisi penjualan 10% Beban Penghapusan 1% Ditaksir Jadi Cadangan Di Kira-kira Yang tidak Tertageh Nanti Adalah 1% Dari Penjualan Kredit Beban Promosi Segitu Beban Gaji Segitu Beban Pernik Terus Beban Turun Harga Hasil Produksi Dianggarkan 12 ton Dengan Harga Pokok Per ton Adalah 10 Yang betul 10 Terus Beban Penjualan Lainnya Adalah 40 Dan 10 Sekarang Berdasarkan Data Yang Tersebar Di Atas Dihitung Beban Beban Penjualan Yang pertama Beban Distribusi 10.000 ton Kali 3 Kan Kita Memproduksi 10.000 ton Ini ceritanya Jadi 10.000 ton Kali 3 Terus Komisi Penjualan Adalah 10% Dari 500.000 Yaitu Dari Penjualan 10 10 M Cai Hai